Keterbukaan informasi dan aturan ketat model kampanye dari Badan Penguas Pemilu atau Bawaslu menyebabkan pasangan calon kepala daerah tidak lagi bisa sembarangan dalam berkampanye. Pasangan kepala daerah harus punya strategi kampanye apabila ingin menghendaki masyarakat memilih paslon tersebut. Memahami hal tersebut, GliBisnis.com bersama Ventura Capital menawarkan program Pemenang Pemilu Revolusioner atau disebut dengan Brand Ambassador. Konsep kampanye dengan menawarkan program kerja diakini dapat memenangkan hati masyarakat. Dengan model kampanye seperti ini, paslon kepala daerah tidak perlu membakar uang dengan membagikan dana melalui serangan fajar. Bahkan paslon kepala daerah tidak perlu jorjoran memasang baliho. Program kampanye Brand Ambassador terdiri tiga sub-program, terdiri invoice, go private, dan go public. Kami berikan kepada masyarakat yang dimana paslon itu ngumpulin kan, ngumpulin masa, ngumpulin masa, masyarakat itu yang kami berikan. Jadi bukan ke paslonnya. Paslon justru menggunakan konsep Brand Ambassador, memposisioning, dia menginformasikan. Jadi coroknya ke masyarakat mensosialisasikan program tanpa jaminan, tanpa bunga. Sehingga begitu dia sosialisasikan, dia akan dapat hati dari rakyat itu. Oh ya ini paslon ini ya, kampanye nggak cuma omong aja, tapi memberikan suatu program yang bagus. Dari Padang, Budi Chandra, INews melaporkan.